Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita lanjut bahas Titik tanam Untuk yang Ukuran 9x9x9 Jadi untuk titik tanam ini Jauh lebih mudah ya Karena Semua polanya sama Segitiga sama sisi Dengan sudut 60 derajat Oke Kita bahas yang Pakai tali aja ya Karena itu tingkat kerumitannya Lebih sulit Jadi untuk menentukan Pola ini Seperti biasa Kita harus Menggunakan Benang tukang Usahakan Kita menentukan titik dari Selatan ke utara Atau dari arah 180 ke 0 derajat atau 360 Demikian juga sebaliknya Tarik lurus Dan kita akan membuat jaluran ke arah barat Selanjutnya setelah Benang di bentang lurus Kita bisa Pasang patok disini Di luar Di luar titik tanam ya Tarik disini Satu orang Barat Dan yang satu Mengkondisikan siku disini Jadi nanti dia akan terbentuk Seperti ini Nah Kira-kira Seperti ini Benang yang Dari sini Itu akan Membentuk siku disini Demikian Pula benang yang Dari sini Nanti akan Membentuk siku disini Sesudah dipastikan Benang yang Arah barat ini Siku Dengan yang dari Utara selatannya Baru kita bisa Menentukan Titik tanam yang kedua Caranya bagaimana Tarik meteran Dari titik ini Ke titik Kedua Arah barat Dengan jarak 9 meter Kemudian tarik lagi Dari titik ini Kesini 9 meter Usahakan benangnya Melewati 4 titik Sesudah dipasang patok 4 patok Kemudian kita Tinggalkan dulu Yang ini Yang tengah ini Kita pasang patok Yang baris Yang nomor 2 Kita pasang patok Di titik ini Arah barat Tarik meteran 9 meter Pasang patok disini 9 meter lagi Pasang patok disini Sampai 4 patok Setelah Terbentuk 4 patok disini Dengan ukuran 9 meter Satu orang Bisa mengisi patok Di tengah ini Yang satu orang Melihat dari sini Harus benar-benar Sinkron dengan patok Yang disini Ini Lurus dengan ini Dan satu orang Isi patok disini Patok Jangan sampai bengkok Usahakan pilih Kayu yang lurus Benar-benar lurus Karena Di awal-awal ini Akan menentukan Titik tanam Yang berikutnya Apabila kita Asal-asalan disini Maka Kesalahan itu Akan mudah Terjadi Pada titik tanam Berikutnya Ya sudah ini Sinkron Dicek lagi Dari barisan ini Apabila Sinkron Pas Kita akan mengisi Barisan yang ini lagi Yang nomor dua Caranya sama dengan Yang pertama Dicek Satu orang Lihat disini Satu orang Pasang patok disini Dan dicek dari sini Oke Seperti Biasanya Saran saya Usahakan Ini Benar-benar Di tengah kebun Apabila Kebunnya Seperti ini Buatlah Pola ini Memotong Di tengah-tengah Dari barat Ke timur Eh Dari Dari Barat ke timur Timurnya Sini Apabila Sudah selesai Ini tiga baris Maka Kita bisa Menentukan Baris yang Di sebelah sini Dari mana Menentukan Baris yang ini Kita Bisa Melihat Barisan Yang sudah Jadi Tapi Kalau masih Ragu Teman-teman Bisa Masih Membuat Patoan Yang Benang Tukang Tadi Usahakan Lebih Kesini Dan Yang Sini Pun Benang Lebih Kesini Jadi Saat Menentukan Baris Yang Disini Sebelah Sini Kertasnya Tidak Cukup Itu Bisa Dilihat Dari Sini Dan Kemudian Kita Bisa Nembak Dari Yang Sudah Jadi Patok Ini Maka Akan Terjadi Patok Yang Disini Oke Begitu Selanjutnya Kesini Atau Teman-teman Juga Bisa Kesini Oleh Oleh Karena Itu Usahakan Ini Di Tengah Seandainya Terjadi Kesalahan Maka Kesalahan Itu Akan Terjadi Di Ujung Apabila Lahan Kita Tiga Hektar Atau Empat Hektar Itu Kesalahan Itu Akan Terjadi Di Ujung Tidak Di Tengah Apabila Ini Diawali Dari Pinggir Maka Kesalahan Itu Akan Mudah Terjadi Biasanya Apabila Lahan Kita Naik Turun Atau Bentuknya Jurang Begitu Jadi Usahakan Ini Di Tengah Untuk Mengurangi Kesalahan Satu Lagi Saat Menarik Meteran Jangan Mengikuti Kontur Tanah Apabila Teman-teman Misalnya Ini Dari Titik Apa Sikunya Tadi Disini Saat Kita Narik Tak Apa Meteran Kesini Apabila Tanahnya Menurun Atau Menanjak Usahakan Tali Itu Datar Jangan Mengikuti Kontur Tanah Datar Apabila Dia Nurun Disini Maka Yang Disini Agak Kandas Yang Sini Usahakan Naik Apabila Dia Nurun Kesini Apabila Sini Yang Nurun Mering Kesini Sini Kandas Sini Naikkan Sedikit Begitu Jadi Horizontalnya Pas Siku Juga Dia Ke Atasnya Atas Sampai Sini 90 Derajat Juga Jangan Mengikuti Kontur Tanah Yang Naik Turun Karena Ini Akan Berpengaruh Dari Ukuran 9 Meter Apabila Kita Selisih Hitungan Centi Saja Pada Pembentukan Awal Ini Maka Bisa Dipastikan Titik Tanam Yang Berikutnya Akan Kacau Oke Itu Aja Selamat Mencoba 15,40 Sampai 15,40 cm Tarik kesini 9, tarik kesini 9, terus tarik 9, baru tengahnya ini diisi. Ini otomatis kalau ini sinkron sikunya, ini pasti akan terbentuk 9 meter, gak akan lari. Bisa dipastikan ini akan cocok dengan ukurannya ini. Karena ukuran 9, 9 ini lebih mudah, tidak mudah terjadi kesalahan apabila kita paham. Oke, ini rencana saya mau pakai ukuran yang ini. Besok di lapangan kita ketemu lagi, prakteknya langsung ya di lapangan. Saya kira itu dulu. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.